Polisi, asisten dokter korban perkosaan dicekoki miras hingga tak sadar diri. Seorang pria berinisial ATP 31 tahun ditangkap polisi atas dugaan pemerkosaan terhadap kerempuan berinisial N. Modus pelaku adalah mencekoki korban dengan minuman beralkohol. Dan disuguni minuman alkohol dalam rangka minum-minum cantik, kata kabir kumas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus dalam keterangan kepada wartawan Kamis 28 Mei 2020. Yusri mengatakan pemerkosaan terjadi pada Sabtu 23 Mei di kontrakan pelaku di Kinare, Dekok. Pelaku awalnya mengajak korban di kontrakannya dengan alasan membelajar memasak. Ketiba di rumah pelaku, korban disuguhi minuman beralkohol hingga tidak sadarkan diri. Lalu, pelaku lalu mengambil kesempatan itu untuk mempersuasai korban. Pada saat korban tidak berdaya karena dalam efek alkohol korban dipersuasai sebanyak satu kali, kata Dusri. Korban baru sadar pada malam harinya, korban terjejit saat menyadari dia dalam keadaan tidak berbusana. Setelah itu korban melaporkan kejadian tersebut, polisi kemudian menangkap pelaku. Pelaku dijerat dengan prasal 286 KUAP tentang tindak pidana berkesubuhan terhadap korban yang tidak berdaya, tanja si Yusri.